Kalau penolakan tidak seperti di Gubeng kemarin, ada penolakan, tapi setelahnya kita jelaskan bahwa ini bukan tempat isoman, tapi kalau sekarang bayangkan ada rumah sakit Suwandi, rumah sakit Suwandi itu di belakang rumahnya apa itu, kampung apa rumah sakit Suwandi itu. Bagaimana kampung ya, kampung Kapas Kerampung, Bayangkan kalau orang mulia rejo ini, ngomong Pak jangan diadakan tempat saya di mulia rejo, karena kami tidak mau, kami sampaikan seperti itu. Ternyata bayangkan kalau orang mulia rejo sakit, rumah sakit Suwandi ditolak sama rejo, kirok-kirok rumah sakit toleh enggak? Inilah yang harus kita buka hati kita, bukan menolak, tapi mereka mengatakan yang Gubeng kemarin, Juru Perkampungan Pak. Akhirnya disepakati tempatnya di depan. Nah inilah orang Surabaya, enggak ada yang nolak, tetapi tempatnya dipindah di mana, iya. Dan kita memang menjelaskan, seperti di mulia rejo ini, ketika ada yang menolak juga pertamanya awal, disampaikan Pak Camat, Saya kira yang mulia rejo loroh, digawana rumah sakit Suwandi ditolak ambil waktu mbak rejo, mau di mana? Nah inilah yang kita harus buka hati kita, buka pemikiran kita, bahwa tempat ini adalah tempat untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang ada di kelurahan mulia rejo. Nanti ada di tempat kelurahan yang lainnya. Mau tidak mau kita harus sadar betul, sekarang rumah sakit penuh semua. Nah kalau dia terlambat ke rumah sakit, terlambat penanganannya, naudupilamindalik meninggal di jalan. Itu sudah banyak terjadi kan, hari ini dengan terbentuknya rumah-rumah sehat COVID-19, Insya Allah kita bisa mengurangi penanganan yang terlambat untuk pasien COVID-19. Karena varian baru ini sangat cepat, sakit, sesak nafas, tidak lama pasti akan meninggal. Itu yang harus kita potong rantai.